Di Pemenangan Nasional, Ganjar Mahfud menyiapkan seorang kepala kepolisian daerah untuk menjadi saksi sidang perselisihan pemilihan umum 2024 di Mahkamah Konstitusi Kelak. Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Mahfud, Henry Yoso Diningrat, mengatakan Kapolda tersebut bakal membeberkan pengerahan aparat negara untuk memobilisasi pemilih agar memilihkan didat tertentu. Selain Kapolda, TPN Ganjar Mahfud bakal memboyong sejumlah pakar untuk menjadi saksi di persidangan, salah satunya pakar sosiologi masa. Henry menyakini, perolehan suara Ganjar Mahfud tidak akan tertinggal jauh apabila tidak ada mobilisasi kekuasaan, khususnya di Provinsi Jawa Tengah yang pernah dipimpin oleh Ganjar selama 10 tahun. Yang menyebutkan, salah satu dugaan mobilisasi masa itu terjadi di Kabupaten Sragen di mana pemilih diminta untuk tidak menggunakan hak pilih sehingga partisipasi pemilih hanya di kisaran 30%. Politisi PDIP itu pun menunturkan bahwa gugatan yang diajukan ke MK nanti tidak akan fokus pada selisih suara yang diperoleh Ganjar Mahfud dibanding pemenang pemilu nanti. Dalam wakil presiden nomor 3, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD bahkan menggugat hasil pemilihan presiden 2024 ke MK. Mahfud menyebutkan, tim hukum yang dibentuk partai politik pengusung sudah selesai menyusun struktur gugatan atau permohonan sengketa hasil pemilihan umum untuk diserahkan ke MK. Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan itu lantas menegaskan bahwa jalur hukum itu penting ditempuh supaya ada legitimasi terhadap hasil pemilu 2024.